yo Halo semua selamat datang di channel Maswan ID di video kali ini Maswan akan memberikan tips dan trik cara menaikkan battle power di Dragones 2 server 34 ini khusus server baru ya Maswan bermain di server 34 yang dimana servernya per hari ini Maswan bikin kontennya baru 12 hari baru banget nih akan tetapi Maswan udah mencapai BPD angka 358.000 dengan stat yang cukup baik catatan Maswan pure F2B loh bisa kalian cek di menu press top up nya masih ada jadi benar-benar 0 top tempat cuy Oke tanpa banyak pacot kita langsung ke inti videonya pertama sama di server sebelumnya yang Maswan rekomendasikan yaitu pertama wings Dragon run dan juga soul game Nah untuk wing terlebih dahulu untuk menaikkan wings sebisa mungkin ke level maksimal untuk mendapatkan material menaikkan wings itu bisa kalian push dari skyarena itu harusnya sih gampang banget waktu itu di BP 250-an kayaknya Maswan udah tamat sih ya karena efek dari atri water cuy yang bisa eh ulti dengan cepat ya bisa dibilang cooldownnya ultimate dari atri itu cuma 40 detik Oke lanjut di menu Dragon run Nah di sini Maswan baru elemennya di angka 12 tapi material udah banyak nih ada ada sekitar hampir 200 yang belum Maswan push ya tapi overall karena udah kebuka skill elemen ultimate jadi nanti duluan nunggu-nunggu bahannya banyak nanti kita bikinin konten gajah Nah untuk dapetin material dari Dragon run bisa kalian push dari seal breaker per hari ini kalau nggak salah tadi Maswan skill breakernya di lantai 21 cuy ya efek lagi-lagi efek dari atri water yang gacor kali bisa dua kali ulti dalam satu menit lanjut di menu soul game asal game harusnya banyak udah banyak tahu ya soul game ini bisa kalian cari dari layer layer yang biasa bukan Dragon layer Nah kalau layer yang biasa bisa kalian cek di bagian kodec yang common nah ini yang biasa nih cuy untuk maksimalnya nanti ada di sini ya Spirit of productivity atau wajong puri nambahnya attack 10% ya lumayan tinggi cuy ini ini kita dapatnya harusnya di mana nih di mes doang ya Oh iya ini di nes ya kalau yang ini ya yang biasa itu yang warna biru iya ini 7% kalau untuk yang biasa Nah kalau untuk yang rare ini bisa kalian dapatkan di Dragon layer gila cuy kalau misalnya kalian main di seaper lama seaper lama itu cuma ngasih efek sih cuma ngasih efek misalnya kayak batunya SD itu bisa lari cepet di sini ditambahin start logo kill untuk attack aja tujuh persen di pen tujuh persen HP tujuh persen gila ini cuy batu eh apa namanya soul game nya yang dari Dragon layer nya ini mungkin kalau misalnya kita dapat ya jual mahal jujual mahal ini statnya nggak ngotak Oke kedua pet kita ke menu pet terlebih dahulu Nah sistem pet di sini ini sangat jauh berbeda dari seaper sebelumnya walaupun agak sama-sama dikit ya selain dari fitur kodec nah disini kan fitur kodec itu kalau bisa perlama hanya kayak contoh ya kalian dapat pet naga S di seaper sebelah nambahnya apa nambahnya cuma HP cuy sekelas kodec pet S di sini ya kodecnya bisa kita lihat kah untuk kodec nah misalnya kalian dapetin aja Oh enggak usah jauh-jauh untuk pet ini ya kita coba nah ini ada pet yang ini belum masuk dapat ya untuk sekelas pet C aja ngasih attack 10 di pen plus 5 HP 40 nggak sengadar hanya nambah HP doang juga kayak di seaper sebelah ini bener-bener wawi dari pet C dari pet B itu ngasih kontribusi stat yang cukup lumayan banyak untuk akun kita Nah selain dari kodec di sini yang membedakannya itu adalah total koleksi bonus jadi setiap kita menaikkan level dari pet kita itu per 10 level nanti akan menambah CP mungkin kalian pengen lihat Maswan nambah CP itu berapa sih Coba kita tonton konten lipstriming Maswan yang ngejelasin fitur ini ya cek aja di lip streaming early replay streaming kalian Scroll Scroll aja disitu ada Maswan lagi ngegacah pet dan cukup Hoki dapat beberapa pet yang bisa naikin tier dan levelnya jadi setiap kalian naikkan level 10 itu sangat lumayan banget cuy untuk menambah start akun kalian jadi dipus aja nih level petnya tuh semaksimal mungkin dan juga jangan lupakan pet utama kalian itu ya pet utama juga butuh makan cuy kayak Maswan kan di sekarang di level 56 tapi pet masih di level 51 karena berbagi makan sama pet level a grade C grade B grade A yang mau aku dulu jangan sembahkan tapi tips dari Maswan sih untuk dia awal-awal mending ratakan level 10 dulu untuk di awal ini Maswan latar 10 kalau pet yang a Maswan ratakan di level 20 dan satu lagi nih mungkin di bagian kalian Maswan kalau salah naikin pet gimana nih misalnya mau nuker dari pet mantikor ke pet apokalips bisa enggak bisa nanti kalian bisa ke menu level up nah disini ada yang namanya rollback rollback jadi misalkan kalian salah naikin apa pet C kalian naikkan ke level 50 nggak salah ada fitur rollback yang bisa ngereset level pet kalian ini Masan cobain langsung tapi ada pajak gold 14.000 nggak pasal lah kita langsung reset Oh salah petnya lagi ini cuy lagi kerja ini petnya Coba mana petnya nggak kerja nih Hai petnya kerja semua anjir Hai tar Maswan reset dulu sini petnya lagi kerja Oh ya di sini cuy Hai ada yang kelar nggak nah ini pet apokalips sudah kelar nih kerjanya ini juga hai 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 petnya kerja anjir pet apokalips kita reset ya Nah balik lagi level 1 kita naikin lagi misalkan naikin yang mana gitu ya tinggal lagi lagi cuy Hai nah jadi eh apa namanya itu nggak usah khawatir nggak usah khawatir kalian tuh salah langkah salah naikin pet ya tapi ya nggak usah sengaja juga lah habis dinaikin level 50 habis itu di reset pula ya lu gigol aja walaupun dikit kan tidaknya ya naikin bener-bener pet yang pengen kalian naikin ya saran masuk untuk yang awal-awal untuk pet standar kayak gini level 10 pun oke lah ya level 10 Oke jadi untuk pertama Nah selain dari naikin level pet itu menambah start atau WP ke akun kita dan juga ada yang namanya fitur upgrade jadi setiap kita upgrade eh tiernya pet misal dari tier 1 ke tier 2 tier 2 tier 3 tier 3 4 itu nambah start ke akun kalian ya selain nambah BP juga ke akun kita berbeda banget di server sebelah walaupun kita mau naikin sampai tier 5 nggak nambah apa-apa di akun kita kecuali petnya dipakai jadi di pet ini bener-bener bisa kalian maksimalin lah maksimalin untuk menambah start atau BP akun kalian semakin banyak pet semakin bagus dan juga ya jangan lupakan pet utama kalian misalnya dan juga untuk sistem gacanya itu kalian fokus di satu wis contoh Maswan fokus di mantikor jadi Maswan fokusnya wisnya di mantikor sampai nanti ke tier 5 baru ganti ini Maswan kalau dapat satu biji lagi petnya tamat dan juga misalnya ada yang nanya Maswan eh ati ready water kan mainnya agi kok pakai pet mantikor yang nambah power jawabannya simple skill petnya bagus buat PPP siapa nggak kesel coba eh ketrigger skill dari mantikor yang bisa bikin kejeng-kejeng selain itu alasannya Maswan ngambil pet mantikor karena di job materi ini pet mantikor ini nambah kertikal damage di seber sebelah ketika demik itu bener-bener upah cuy eh ngasih efeknya itu cuy oke lanjut ketiga appearance atau penampilan oke di sini ya nah dapatkan set kostum B atau A yang tersedia nih ada di menu event atau di toko contoh nih untuk eh kostum headgear ini bisa kalian dapat di event login harian 7 hari ya Iya atau login seminggu habis itu kayak di kostum baju ini yang karabian A bisa kalian dapatkan di kalau ngasak event ground fun nanti Maswan lihatin juga ya kalau di celana ini Maswan dapat kostum SD nantilah kita bahas nah kalau untuk pajama Maswan lupa cuy dapat dimananya jelas nanti pasti kalian didapat juga intinya kalian harus lengkapin set kostum di bagian atributnya Nah bisa kalian cek di sini ya untuk di bagian headwear untuk kostum mana headwear dulu cuy nah ini start-startnya bisa kalian cek di pojok kanan habis itu bagian baju bisa kalian cek nah disini untuk kostum grade Amazon baru ada tiga yaitu headwear baju sama weapon Nah untuk weapon itu kalian bisa beli di sini desain happen di NPC yang namanya Magnificent shop bukan NPC namanya Jolie cuy nah disini di Magnificent kalian bisa beli kostum weapon sarannya Maswan jangan beli yang 500 dulu bukan nggak boleh beli jangan dulu sebisa mungkin kalian beli yang kostum harganya 1000 Magnificent jawabannya kenapa ya karena gradenya A ya gradenya A dan juga ngasih maksi ngasih stat yang cukup maksimal Nah untuk mendapatkan Magnificent kalian bisa pecah pecahin untuk weapon-weapon atau equipment kalian yang kalian dapat dari layer dan juga dari abyss engine sementara karena nggak ada Maswan nggak bisa kasih contoh harusnya ya kalian udah paham lah ya untuk cara dapetin Magnificent jadi untuk fokus pertama beli dulu untuk yang harganya 1000 Magnificent nah Hai dan juga kalian kalau eh udah ngelarin misi road to sukses nanti kalian dapat gaca Pandora kan nah gaca Pandora itu bisa kalian gajakan di menu Pandora Herce nah disini kalian bisa mendapatkan set kostum SDN tapi kalau hoki kalau hoki kalau kalian dapat SDN itu kostum kalian udah tamat kostum kalian udah tamat karena sejauh ini di server sebelah yang umurnya juga udah 1 tahun perhari ini kostum paling bagus tetap SDN jadi kalau dapat kostum SDN berarti kostumnya udah tamat Nah selain dapat dari kostum SDN di Pandora juga kalian bisa mendapatkan yang namanya set dekorasi Nah set dekorasi ini juga menambah BP atau stat di akun kalian berbeda dengan eh ini ya dengan set SDN gajah rate di set dekorasi itu lumayan sangat tinggi cek ya bisa kalian cek ratenya 22% untuk mendapatkan set dekorasi grade ah untuk setnya statnya itu bisa kalian cek di menu Appearance di bagian dekorasi nah di atribut sini kan Nah bisa kalian lihat dari sini kalian sekolah-sekolah ke bawah ini yang ada yang kosong esnya ini buntutnya dan ini dekalnya Oke seperti itu lanjut keempat push equipment kalian Oke kita ke menu inventory terlebih dahulu ini kayaknya enggak enggak bisa banyak Mason bahasi di equipment karena eh hampir sama layak dengan server sebelumnya ya jadi mulai dari menaikkan level equipment kalian dan dan juga plus equipment tersebut nah bisa kalian lihat di sini ini kayak di weapon Mason ada yang di level 237 untuk sekundari 28 di armor ada yang masih 14 jadi Mason di sini lebih nge-push ke attack power jadi biar damagenya Mason itu sakit cuy selain kita menaikin level di sini juga ada menaikkan plus nah bisa kalian langsung ke menu kultipat nah disini ada berbagai menu fitur mulai dari enhan enhan as advancement Dragon jewel refine dan juga di sop harap imprim kita bahas imprim kita bahas satu-satu enhan enhan ini kita menaikkan level dari ekumen kalian mulai dari senjata baju celana kaki dan lain-lain di sini dibutuhkan dua material pertama enhancement stone bisa kalian dapatkan dari ini bisa kalian lihat di bawah-bawah sini kan harusnya udah tahu habis itu kita membutuhkan yang namanya heavenly hammer bisa kita dapatkan dari glory arena timres dan juga di sob saran push dulu weapon biar kita demiknya sakit tapi ya itu tergantung kalian mau kalian bikinnya juga rata misalnya pushnya level 20 semua boleh tidak ada yang salah tidak ada yang salah mau nge-push attacknya juga boleh jadi sesuai lah kalian enaknya nyamannya itu seperti apa dulu yang penting materialnya ada sih oke lanjut enhancement advance nah disini untuk menaikkan plus disini karena materialnya itu susah maswan sarankan naikkan di tiga pertama di weapon sekundari weapon dan juga di global kenapa jawabannya karena menaikkan attack power tinggi loh naikkan attack power dari tiga ini kalau yang lainnya itu nambah defense nambah HP jadi agak kurang worth it aja ya ya agak kurang worth mending kita naikkan attack power ya untuk dapetin batu n equipment awakening zone bisa dari wild boss dan juga SD atau silver dragon sob oke habis itu disini ada Dragon Jewel hakelah Dragon Jewel sama seperti biasa di shaper sebelah yang jelas kalau kalian ada Dragon Jewelnya tinggal naikkan levelnya itu Dragon Jewel juga bisa kalian dapatkan dari daily seperti WB dan lain-lain oke lanjut di menu raifan nah disini eh sama di shaper sebelumnya ini hanya menambah stat tambahan atau stat atribut tambahan di equipment kalian kalau untuk di equip koneng itu cuma baru bisa nambah satu stat doang untuk penjelasannya harusnya ya udah pahamlah kalian kan jadi kalian tumbalkan equip yang sama atau yang nggak kepake ke ripennya nah disini terakhir ini beda nih nggak ada di shaper sebelah ini menurut Mason ya kalau penjelasannya menu imprint ini tambahan atribut pada equipment kalian untuk fitur ini sementara bisa kalian abaikan terlebih dahulu karena tidak terlalu signifikan nih untuk mendongkrak atau menaikkan stat akun kalian ya termasuk fitur receh tapi effort yang dikeluarkan tinggi juga cuy untuk ini ya bisa kalian skip dulu lah ini atau menaikkan lima dulu untuk bagian weapon juga nggak apa-apa sih tapi kadang Maswan itu kesel eh keselnya itu ini Joy merah-merah jadikan kita gini misalnya kan nah ada merah-merah kayak gini tuh sekesel cuy jadi apa namanya tuh kayak pengen diklik tuh kayak gitu ya kayak pengen diklik cuy jadi kayak taulah kalian nyanggal gitu ada merah-merah akan di sini udah jadi masuk asal pusi sebenarnya ada merah-merah pusi tetep-tetep klik-klik habis bahannya udah lebih ke lebih ke kesel deh bulat-bulatnya itu nganggu banget hadah lupakanlah lanjut kelima aksesoris kayak kita kemenuhi mentori lagi di menu aksesoris nah disini Maswan bisa bilang ini Maswan gacanya bener-bener hoki cuy serius mungkin kalian nge-push apa namanya itu Red Moon ya Red Moon D20 ke bawah kalau aksesoris kalian itu 35 itu kalian bisa dibilang hoki cuy serius ini Maswan semalam ya kaget loh baru nge-push dari D17 ke D19 kan dapet nih material kan bahan up sebelumnya itu punya Maswan cuma mentok di 32-33 tanpa ada yang gagal 55-nya ini naik ke 35 tanpa ada yang gagal loh kaget loh jadi Maswan nggak ada trik tinggal kan mata pencet pencet-pencet-pencet lah kok naik pencet-pencet-pencet loh kok naik pencet-pencet naik semua kan udah oke sebenarnya sebelumnya itu kan drama turnaik 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 habislah material kita kan tapi Maswan semalam coba-coba kenaik ke 40 gagal terus sih hoki nya naik ke 35 kalau perbandingan ya kalau di awal-awal kalian bisa naik ke level Red Moon ya Red Moon lantai 12 itu bisa banget kalian rata aksesorisnya di level 25 bisa banget cuy kayaknya enggak butuh hoki juga dan juga tipsnya nih tar tipsnya kita ke menu enhancement nya terlebih dahulu ada tips ya ada tips trik untuk kalian menaikkan level aksesoris nah ini agak matematika dikit jadi Maswan lihat dulu di ini nah disini kan ada yang namanya batu protection rune nah ini jangan kalian pakai sembarangan jangan dipakai sembarangan pakailah se-efficient mungkin protection rune itu buat Oppo Mas ini buat kalau kita gagal dan Enhan level aksesoris tidak akan turun ya kalau di awal-awal kalian pasti banyak dikasih protection rune disimpen dulu jangan sembarang dipakai kalau bisa enggak dipakai jangan dipakai gitu ya nah jadi nah ini untuk penjelasannya contoh nih aksesoris di level 23 di level 28 di level 33 di level 38 pokoknya di setiap kelipatan 3 di setiap lipatan 3 setelah checkpoint checkpoint itu di angka lima cuy level 5 level 10 level 15 level 20 itu cek poin jadi setiap kelipatan 3 baru kalian pakai yang namanya protection rune kenapa itu Maswan jadi misal kalian nge-post dari aksesoris nih dari level 33 ke 34 pakai protection tetap pakai protection ini ini kan naik ke 34 nah pas level 34 ke 35 itu ratenya 100% ya dari 34 ketiga lap tiga dari tiga tiga salah pula cuy dari ketiga 4 ketiga 5 dari 39 ke 40 dari level 24 ke 25 itu pas kita mau sampai ke checkpoint di kelipatan 5 itu ratenya 100% jadi protection rune itu gunakan di kelipatan 3 misal kalian nggak paham apanya maksud-maksud mundurin lagi ya videonya jadi gunakan protection rune di kelipatan 3 level 33 38 43 48 pokoknya kita nyampai di angka 4 pas kita udah lampai 34 pas kita udah 100% ratenya cuma butuh material doang ya Maswan nggak bisa nunjukin bukti SS nya kan pas ratenya 100% tapi ya begitulah kenyataannya Maswan nggak nggak apa istilah tuh nggak berpikir mau di SS nah jadi seperti itu juga kira-kira ya untuk di kelipatan 5 itu adalah checkpoint jadi misalnya kalian udah naik di angka eh apa istilahnya di angka 35 misalnya itu udah nggak bisa turun lagi coba Maswan mau tumbal coba Maswan tumbal ya tumbal satu aksesoris kita tuker dulu kita tuker 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 Edmund shop kita enggak ada beli kayak berapa ya lima sempat ya cuma oke nah kita ke menu mode decoration nah coba Maswan tes yang ini dulu ya apa yang ini cuy eh sayang cuy 36 aja lah coba Bismillah nah ini kan 35 nih nah ini udah checkpoint cuy nggak mungkin eh kalian itu akan turun ke 3-4 nggak mungkin aduh wih mau ngetes rate ini aduh malah nggak naik lagi ya kira-kira itu gitu cuy Maswan nggak bisa ngasih bukti konkretnya untuk melihatkan rate 100% intinya seperti itu oke lah eh apalagi penjelasannya Maswan kelewat oke jadi intinya eh pas kalian itu udah di angka 34 levelnya 39 udah pasti 100% naik ya oke lanjut ke enam nah ini eh sijak apa namanya sajian utamanya dari konten buat menaikan BP HeroCard nah kita ke menu HeroCard terlebih dahulu sebelumnya ya sebelumnya sebaiknya kalian tonton video yang ini dulu nah disana Maswan udah jelasin eh penjelasan mengenai fitur HeroCard itu seperti apa dapat materialnya itu dari mana aja eh cara upgrade ke HeroLegendnya itu bagaimana udah Maswan lengkap bahas di video yang itu jadi di video ini eh kalau kalian nyari penjelasan tentang HeroCard ya itu tidak ada disini lebih ke bagaimana meningkatkan stat atau battle power di HeroCard beda konten cuy beda konten kalau nggak kalau campur campur nanti beledak kepala Maswan nah disini untuk di level lima enam Maswan sekarang itu baru kebuka slotnya empat akan tetapi barusan Maswan sadar ternyata di level enam puluh kebuka slot kelima bisa kalian cek di top rank disini yang namanya deck ternyata dia udah buka slot HeroBook atau HeroCard di slot kelima nah dan juga slot kelima itu menambah statnya fisik dan juga defense lebih ke ini ya pertahanan nah ternyata di level enam puluh kebuka level lima berarti berarti gini cuy Maswan curiganya itu di level tujuh puluh kebuka slot ke enam anjir Sultan bener-bener full senyum ini dengan fitur HeroCard yang bener-bener gokil cuy menaikkan stat dan juga battle power oke lanjut ke pembahasan agak ngelag cuy di kota banyak kali nih manusia di kota oke ini karena panjang Maswan lihat script oke tips pertama push HeroCard nya di slot 1 terlebih dahulu kenapa Mas di slot 1 karena di slot 1 itu menambah stat atau efek resonant nya itu adalah attack power oke ya di slot 1 itu menambah resonant attack power jadi usahakan dulu nih terlebih dahulu di slot 1 itu fullkan legendari nya dulu tapi tapi jangan legendari tok doang cuy masuk legendary tok itu gimana Mas HeroCard legendary itu ada 4 jenis pertama hero legendari 2 warna kedua hero legendari 3 warna klasik hero ketiga hero legendari 3 warna ancient hero dan keempat hero legendari 3 warna versi top top up nah jadi ada 4 grade dari legendary ini untuk mendapatkan hero kita ke menu ini dulu cuy ke menu hero cut summon terlebih dahulu nah disini nah untuk mendapatkan hero cut legendary 3 warna yang biasa atau yang klasik bisa kalian gacha di menu klasik hero cut dan juga untuk detail kartunya bisa kalian klik di wish nah ini contoh contoh untuk hero cut klasik yang 3 warna kalau kalian nanti kalian evolution menjadi legendary habis itu ancient hero cut nah disini hero legendary 3 warna yang versi ancient untuk daftar hero nya bisa kalian cek di wish nah disini cuy untuk hero hero nya disini maswan baru yang ke legendary ya baru yang ini si cewek ini si tante tiana udah ke great legendary nanti maswan liatin nih perbedaan antara klasik hero dan juga ancient hero kita balik kesini dulu nah kalau ditanya bagusannya mana nih maswan ya jelas lah yang ancient hero dong karena stat dasarnya itu gedean yang ancient ini tak kasih yang contoh ya dari stat atribut dasarnya aja udah gede nah untuk disini nah contoh untuk di great yang bukan great sih warna biru ya di stat yang warna biru untuk attack aja nambah sampai 400 loh tapi maswan gak tau ini udah maksimal atau belum nah tak kasih contoh yang lain misalnya kartu yang ini nih kalau yang kartu klasik hero mentok-mentok 300 cuy ini ada 26 jadi ini aja udah gede beda banget cuy atau polosan oh iya polosan coba kita tes bedanya polosan ya polosan eh polosan sih membedakannya gak bisa juga sih cuy beda ke polosannya karena statnya udah maswan ripen ya tapi ya overall untuk hero cut ancient itu nambah statnya gede banget dibanding dengan hero klasik yang biasa nah habis itu ada yang namanya hero cut legendary versi top up nah bisa kalian cek di menu carnival di bagian star wish blessing dan di poin 600 di ini pojok kanan bawah nah ini lihat nih geran kalian klik nih nah disini di kartu hero cut geran selain menambah atribut basicnya itu attack sama basic ternyata ada stat tambahan ketiga yaitu final damage change sebanyak 6% ini cuy berbeda banget habis itu yang maswan gokilnya 1 sih ini ajemen atributnya itu atau bonnya itu bener-bener gampang loh naikinnya ini cuma cukup dipit 1 player paling nanti dipit 10 player bon ketiga mungkin dipit 20 player yang terakhir mungkin juga dipit 30 player coba tak maswan cek untuk punya sultan si dex coba kita cek kartu legendary geran nya udah maksimal gak belum dia ini nah ini kan ha 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 Bunuh satu orang Bunuh lima orang Dua puluh orang Wih lima ratus itu Udah kita GB aja Gampang juga GB Tinggal Main dua akun kan Dua akun Udah Tinggal kill-kill doang Kill-kill-kill-kill Tapi gede banget Dan juga statnya itu Mantur sih Nambah empat ratus Puset Yang hijau aja enam ratus loh Nih Yang hijau aja nambah enam ratus sih Gokil ya Yang hijau aja enam ratus Apalagi yang biru Apa yang kuning Oke Itu untuk penjelasan Dari kartu hero card Legendary Geran Yang versi Top up Oke Nah kita balik lagi Ke menu hero card Nah Selain kalian dituntut Untuk nyari kartu Legend tiga warna Yang bagus Stat ekstra Atributnya itu Juga perlu diperhatikan Cuy Ada tipsnya nih Untuk kalian yang pengen Re-roll Stat ekstra Atribut Stat ekstra Atribut itu yang ini Nah yang ini Selain dari menu Jalur resminya Ada jalur belakang Cuy Buat kita Ngeri roll Stat atribut Ini ngeri roll ya Bukan ngeripin Beda Antara re-roll Dan ripin itu beda Re-roll itu lebih ke Kita Merubah semua Stat yang ada Kalau ripin itu Biasanya kan Enaknya ripin itu Mempertahankan Stat yang lama Stat yang jelek Kita ubah Nah seperti itu Kira-kira kan Ada tipsnya Cuy Jadi yang pengen Meri roll Tanpa mengundalkan Ripin stone Atau material Apapun Jadi Setelah kalian itu Mengevolusi Kartu legend Silahkan Downgrade Atau Degeneration Yang ini Maksudnya Enak nyebutnya Downgrade sih Daripada Degeneration Agak Gak enak Di lidah Nah kita Re-roll yang ini aja ya Nah ini kan Statnya seperti ini Jadi Untuk kalian yang pengen Meri roll Silahkan Downgrade Atau Degeneration Tenang saja Itu Baliknya Bener-bener 100% Tanpa Pajak Atau Item kalian Ilang Dikurangi Atau segala macam Baliknya Bener 100% Jadi kita Degeneration dulu Termasuk Level upnya Dibalikin lagi Cuy ini Nah nanti Kita itu Dapat 3 material Utama Hero tersebut Tadi kan Mas Wan Nge-re-roll Atau Nge-downgrade Lindasi Nah ini Tiga Lindasi Balik Utuh Dan juga Kita dikasih 2 Box Hero card Oke kita Ambil dulu Disitu kita buka Kita cari Moga aja Di konten ini Agak hoki sih Nyari Stat yang diinginkan Oke Nah catatan nih Misalnya kalian Pengen Lihat Apa gitu ya Statnya bagus Statnya bagus itu Biasanya ratingnya 5000 kebucuk Kalau udah 5000 kebucuk Wanti-wanti Lihat tuh Bagus gak Statnya Ini statnya jelek Oke kita Re-roll lagi Jangan lupa Boxnya dibuka ya Nah Kita re-roll lagi Mungkin masukin Maswan re-rollnya Beberapa Tidak niat Nyari yang bagus Lebih ke arah Mentutor kalian Biar tahu Ada tips Buat re-roll Semoga Tidak di fix Wait bro I Record for Content For explain The New feature Is Hero card Be patient Maswan ini Lupa cuy Gak dibuka Boxnya Eh Dibuka gak sih Tadi boxnya Oh dibuka ya Maswan aja Yang Gak nyadar Oke Sebentar Empat satu Empat satu Empat satu Masih terbilang jelek Cuy Di atas lima ribu Oke Kalau kelamaan Maswan Skip aja ya Soalnya Nama juga Mau gak cestat Ya Makan waktu Pasti Oke Belum ketemu Nah Ya intinya Seperti itu sih cuy Jadi Kalau kalian ada waktu Ada lagi gabut Jadi push terus nih Reroll Reroll Sampai dapat Start yang bagus Nah Kalau dapat start yang bagus Gimana itu mas Bentar Maswan Pake es pasangin dulu ya Misalnya Seandainya nih Kalian udah dapat Start yang bagus Kalian Riffin Kalian gunakan Batu Riffin juga Itu harus Apa nama itu Semaksimal mungkin Contoh seperti ini ya Tapi maswan gak bisa Kasih contoh Soalnya Maswan itu Pas di live streaming Tadi kan Udah Mencoba Riffin ya Nah Contohnya itu Kita ke menu Riffin Nah Misal nih Disini kan Startnya bagus Ini kan Udah ada dua nih Misalnya Ini sama ini Nah Kalian kalau Pengen nyari Start yang lain Yaudah Dilock dulu Kalian lock dulu Mahal gak apa-apa cuy Mahal gak apa-apa Yang penting Start yang bener-bener bagus Gak hilang Misalnya kalian Aduh Kemahalan nih 16 Udah Kalian Keep atau lock Start yang bener-bener Bisa kalian katakan Itu maksimal Nah contoh 400 attack 400 attack ini Gede Gede banget 400 attack gede Jadi kan misalnya gini kan Tinggal karena Riffin Nah Kalau misalnya Dapat startnya bagus Mungkin ada Nah misalnya Startnya jelek Jangan direplace Jangan direplace Jangan direplace Di Riffin Misalnya Dapat startnya bagus Mungkin kayak gini Nah kan Waktu itu kan Mas Wan Cuma dapat 249 Mas Wan lock nih Satu Pas manso Loh Dapat dua Attack Lumayan Gitu kan Kayak gitu Jadi gunakan Riffin itu Semaksimal mungkin Kalau misalnya Kalian Riffin itu Kayak ngeriffin Kayak gini Langsung ngeriffin Sayang sih Pokoknya setidaknya Kalian itu Dapat start impian Satu atau dua Dari re-roll Pokoknya re-roll itu Harus dapat start yang bagus Jadi re-roll terus Pokoknya re-roll terus Sampai dapat kan Sampai dapat yang bagus Baru kalian simpen Nah seperti itu Nah disini Di menu ketiga Ada yang namanya Empower Bentar ya Nah Di menu ini Bisa banget Kalian auto skip Karena apa Mas Wan Karena di fitur ini Menaikan BP itu Tidak terlalu signifikan Alias Buang-buang Material Jadi Material yang kalian Sudah sepen Kesini Gak akan balik lagi Cuy Gak bisa di reset Nah seperti itu Sepengetahuan Mas Wan Kayak gitu Soalnya disini Sejauh Mas Wan Lihat Gak ada yang namanya Fitur Reset Empower Mungkin Mas Wan Salah Boleh nih Dikoreksi di kolom komentar Nanti oke Kalau ini apa nih Oh ini Untuk detailnya ya Oke Nah Bentar Mana pula Kekeluaran Jangan lupa nih Jangan lupa Minimal maksimal Level hero cardnya Itu di level 9 Cuy Malah kalau misalnya Di level 12 Malah lebih bagus Disini Mas Wan Rata-rata level 9 Karena Materialnya kurang Dan juga Mas Wan Sudah nge-push Di Slot 1 Sama slot 4 Untuk di Grade Legendary Jadi Grade Legendary itu Butuh yang namanya Apa sih namanya itu Mas Wan Oh iya Star Pragman Star Pragman itu Lebih butuh banyak Ketimbang Grade S Jadi Ya Banyak materialnya Ke Grade Legendary Dan juga Grade Legendary itu Kan Start Extra Attribute Nya juga OP banget Jadi Kalau kita manjain Kartu Legendary Ya bagus banget Nah Ini juga Cuy Jadi Misalnya Kalian lagi Nyari Start Attribute Misalnya kalian nih Lagi nyari Start Attribute Nah yang bawah Ini ya Start Attribute Extra Attributnya Perhatikan Extra Attributnya Setiap Kalian itu Ngerinol Cari Attributnya itu Yang ngasih Start Tinggi Di Yang tinggi ya Sampai Diaktifasi 12 Kenapa Kayak gitu Mas Wan Ntar Mas Wan Lihat dulu Yang ini Nah Pokoknya Sampai di Attribute 12 Sampai diaktifasi 12 dulu Jangan Jangan ke 15 Lupakan dulu lah Yang 18 15 18 Lupakan dulu nih Bukan buat kaum F2P Kalau misalnya Sultan Skip aja Karena mereka Sanggup Nah karena Misalnya kalian Dapat nih ya Dapat Start Attribute Contoh lah Mana lah Yang paling bagus ya Tadi Mas Wan ada nih Contoh Bentar ya Nah Anggap aja ini ya Nah Contoh Kalian Dapat nih Start Attribute Anggap aja Bahwa ini Adalah Attack Power Nambah 1000 Ya Gitu ya Kalian seneng nih Wow Dapat Attack Nambah 1000 Gitu kan Tapi Diaktifasi 18 Jangan seneng dulu Di slot 18 ini Kalau untuk F2P Sampai kapan Cuy Kebuka Ya Sedangkan Dari 12 ke 13 aja Materialnya itu Butuh Banyak banget loh Bayang Nih Butuh 20 loh 12 ke 13 Butuh 20 Nanti 13 ke 14 Butuh Berapa 14 ke 15 Butuh Berapa Jadi Jangan seneng dulu Misalnya kalian dapat Attack Nambah 1000 Tapi Di Aktifasi 18 Ya F2P Mau sampai kapan tuh Buka Aktifasi 18 Nunggu sampai Gamenya Tutup gitu Jadi Walaupun Dapat Start Bagus Tapi Gak bisa Dipakai Buat Apa Anjir Seperti Itulah Kira-kira Jadi Misalnya kalian Ngeriro Semaksimal Mungkin Dapat Start Gedenya Itu Di 12 Dulu Untuk Early game Kita bahas ini Early game Jangan lupakan Disini ada yang namanya Fitur Refine Kalau buat Untuk nanti Jangka panjang Mungkin 3 bulan Ke depan 4 bulan Ke depan 50 Ke depan F2P Bisa Meratakan Aktifasi Level 18 Jadi Untuk Sekarang Saran Mas Bisa Kalian Ngerirol Di Aktifasi 12 Itu Kalau Dapat Start Bagus Mantap Kadang Kita Itu Kalau Ngeripin Ya Ngeripin Misalnya Ngeripin Ada Contoh Moga ada Contoh Mana Contoh 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 Ada Contoh Ada Pula Contoh 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 Ada Contoh Please Kadang Kita Kalau Ngeripin Kayak Gini Tiba Tiba Start Dibawain Aktifasi Nambahnya Itu Gede Banget Ya Memang Wajar Di Aktifasi 8 Itu Pasti Start Nambah Yang Gede Apalagi Kita Dapat Yang Maksimal Tapi Sebaiknya Mending Kita Itu Nyari Misalnya Kalian Ngepost Attack Kenapa Nggak Nyari Di Slot Slot Atas Dulu Gitu Kan Cari Slot Slot Atas Dulu Yang Gampang Kita Ripin Gampang Kita Reroll Nah Mason Tunjukin Start Nih Lihat Mason Bisa Dapat Di Slot 12 Aktifasi Attack 249 Attack 296 Attack 233 Nah Kayak Gitu Mason Mason Jangan Dapat Ya Dapat Gede Di Bawah Tapi Nggak Dibakai Buat Apa Mending Kita Semaksimal Dulu Di Slot 12 Aktifasi Yang Di Atas Nah Kira Kira Kalian Ngerti Itu Maksudnya Mason Kan Jadi Ya Buat Apa Misalnya Kalian Dapat Disini Attack 1000 Nggak Mungkin Nggak Kalian Push Akibatnya Misalnya Kalian Maksa Satu Kartu Untuk Dinaikin Aktifasi 18 Kartu Yang Lain Kasian Nggak Bisa Kalian Naikin Levelnya Nah Seperti Itu Cuy Nggak Yakin Kalau F2P Atau Loss Pender Bisa Naikin 18 Di Awal Jauh Cuy Jadi Menurut Mas Wan Ya Sebaiknya Untuk Extra Atributnya Itu Dimaksimalin Di Sampai 12 Di Sampai 12 Cuy Oke Mungkin Harusnya Cukup Paham Ya Kayaknya Nggak Ada Lagi Yang Mas Wan Mau Bahas Disini Udah Benda Benda Maksimal Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Penjelasan Mengenai Cara Menaikan Battle Power Oh Ya Disini Ya Nantilah Mas Balikin Belum Dinaikin Level Jadi Oh Ya Mas Belum Ini Juga Ya Udah Masuk Jelas Nggak Kalau Nah Mungkin Masuk Jelas Jadi Apa yang Namanya Itu Level Nah Mungkin Sebagian Dari Kalian Yang Ngeri Roll Ngeri Roll Cara Dengan Di Downgrade Atau Degeneration Kadang Ngeri Level Up Up Itu Kena Bug Ini Contoh Lihat Ini 300 Per 175 Ini Kena Bug Kena Bug Rero Anggap Aja Bug Rero Jadi Jangan Kalian Naikin Jangan Kalian Naikin Solusinya Gimana Nih Mas Tinggal Relo Contoh Ya Tadi kan 300 Per 175 Jadi Kalau Kalian Kena Bug Seperti Itu Kalian Back To Login Dah Back To Login Habis Itu Login Lagi 300 Per 175 Nah Balik lagi Normal 300 Per 5 Oke Kita Maksimalkan Nah Misal Gini Harusnya Sudah Tau Tapi Mas Lagi Benar Benar Balik 100% Tanpa Adanya Pajak Ataupun Apapun Itu Oke Sepertinya Mas Wan Juga Udah Full Penjelasannya Disini Mas Udah Bukan Rata Rata Semuanya Udah Kartu Legendary Tiga Warna Semua Dan Juga Ada Satu Kartu Yang Legendary Tiga Warna Versi Ancen Ini Agak Hoki Tapi Satu Lagi Ada Si Kucing Kali Aja Hoki Kurang Satu Semoga Nanti Hoki Buat Kartu Kucing Disini Juga Kalau Nggak Salah Ada Tadi Bentar Kalau Salah Ada Satu Lagi Merah Nah Ini Mas Bisa Lagi Naik Nanti Ini Kan Juga Bisa Dinaik Kurang Yang Merah Semoga Nanti Dapat Merah Semoga Hoki Buat Naikin Kartu Lagi Okelah Mungkin Segitu Aja Untuk Penjelasan Panjang Lebar Cara Menaikan Battle Power Di Server 38 Mungkin Nanti Akan Ada Versi Part 2 Kalau Mas Sudah Di Level 60 Di Hari Ini Mas Mas Di Level 56 Karena Mas Pace Menaikin Levelnya Dengan Cara Menikmati Jadi Nggak Terlalu Dipush Kalau Sekarang Harusnya Baru Satu Orang Yang Naik Level 60 Baru Satu Orang Dan Juga Kalau Nggak Bisa Dicek Dia Offline Baru Satu Orang Di Level 60 Mas Mas Level 56 Sini Sudah Banyak 57 Ya Mungkin Hari Ini Bisa Nggak Si Naik Level 60 Kalau Nge Push Bisa Tapi Nggak Tahlah Nggak Niat Juga Buat Naikin Cepat Cepat Oke Bye Terima Kasih Yang Udah Menonton Sampai Di Detik Ini Dan Bye Sampai Jumpa Di Next Content Sampai